Intro Oke guys, halo semua Welcome back lagi channel gue pastinya Di channel The Felic Tiam ya guys ya Oke guys, video kita kali ini Gue bakal membahas satu hal yang cukup menarik banget Jadi kita bakal langsung saja Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Biar gue sense upload dan hati gue pastinya Semakin tenang guys ya Oke guys, kali ini Gue bakal membahas yang namanya Banner ya Jadi banner kita kali ini Bisa dibilang sih ya Banner yang cukup Bisa dibilang sih cukup Bagus banget ya guys ya Apalagi dengan karakternya yang sekarang menurut gue Cukup bagus banget apalagi bisa jadi Gini guys, jadi tumbal Proyek yang sangat sempurna banget Buat Profi Tiger ya guys ya Jadi ini bener-bener karakternya yang sangat bagus banget Tapi disini Sebenernya sih yang gue bahas bukan itu ya guys ya Tapi disini gue bakal memberikan attention Atau perhatian buat kalian ya guys ya Tentang banner next nih Kemungkinan besar ya guys ya Jadi Banner kita Kali ini Itu jaraknya Lumayan lama banget ya guys ya Ya berjarak Hampir Satu bulan lebih Ya setidaknya Kemungkinan besar sih Sekitar 40 harian lebih ya guys ya Jadi untuk banner sekarang ini Itu kan aslinya Kita mulai itu dari Tanggal 19 ya guys ya Untuk pertama update-nya Jadi kalau ya dihitung-hitung Ya 40 harian lebih ya guys ya Untuk banner kita kali ini Banner terbaru nih guys ya Untuk Snowfall ya guys ya Nah Jadi disini Attention-attention juga beberapa Cuy Untuk karakter-karakter yang kemungkinan besar Ini Gue juga Memprediksi Kalau memang Nanti kan udah pasti ya guys ya Kalau Untuk rerun banner Yang versi DTJ Itu yang masuk adalah Wondersuit Sama Fullmoon Misaki Nah Jadi Ini kayaknya Untuk kedua banner rerun Yang pake DT-nya Itu kemungkinan besar Berlakunya Cuma paling 20 harian doang guys ya Dan Kita juga bakal Nanti disuguhkan Yang Namanya Itu Karakter yang Mungkin Bakal bikin karakter kejut ya guys ya Karena Ini gue rada-rada Karena kemarin Itu Si Summer Versi Volume 1 guys ya Yaitu Inase Sama si Elyn yang versi Summer Itu udah di buff Kemarin coy Nah Jadi Untuk Next nih Seperti urutannya sendiri guys ya Untuk urutan buff Dari karakternya Karena kemarin Yang pertama kita tahu sendiri Untuk yang mendapatkan buff pertama Itu Adalah karakter Si Blood Moon Sama si Kartila White Rose Nah Kayak gitu guys ya Dan yang kedua Yang dapat buff Itu adalah Elyn Yang versi Halloween Dan juga Kartila yang versi Halloween Coy Nah Ini urutannya udah jalan nih guys ya Dan sekarang Yang kedapat buff Kalian tahu sendiri Udah pasti Itu ada si Duo Summer ya Yang udah dapet buff nih Nah Jadi Kemungkinan besar nih Untuk Next kita Kita bakal dapet Summer Volume 2 buff Jadi Volume 2 Kalian tahu sendiri Itu siapa Misaki Summer Dan juga Si Alna Summer Karakter yang paling Gue tunggu banget sih Pastinya guys ya Karena Potensi karakter ini Dua di buff ini Udah tinggi banget ya guys ya Untuk Next Dan kemungkinan besar Akan terjadi di bulan Januari ini guys ya Jadi Januari ini Udah pasti Kemungkinan besar Karakter Summer Volume 2 Yaitu Alana sama Misaki Udah pasti Bakal Jadi Di buff Oke Jadi ini Persiapan banget ya Buat kalian guys ya Makanya Gue sendiri Tidak terlalu Membuang-buang Bahan-bahan gue Untuk sekarang ya Apalagi Untuk akun gue Yang punya Alana Summer Coy Karena nanti Gue pasti yakin Bisa dapetin Alana Summer Lagi sebiji doang Coy Itu udah cukup banget Buat gue Karena itu Buat dia bintang 3 Itu udah cukup banget Nah Jadi kita harus Persiapan banget ya guys ya Untuk sekarang Karena ini Kalau gue sih Kan ada 3 akun ya Jadi ya Santai doang sih ya guys ya Kalau emang akun satunya Memang gue pengenin Dapetin Ya gue bakal cari Coy Kalau enggak ya Gak usah gitu Coy Nah Jadi Sekarang kita persiapkan ya guys ya Kalian jangan sampai Terbait juga Karena Untuk update Next ini Coy Bener-bener Baitnya Bener-bener Manis banget nih guys ya Kenapa gue bilang Manis banget ya Karena Kita dapet Skin spesial Itu untuk Di bordernya Si Rofi Coy Rofi Coy Karakter yang Bener-bener Bisa dibilang sih Ya favorit banget Dan memang Tidak mengecewakan Banget ya guys ya Dari semua Karakter tipenya Itu bener-bener Bagus banget lah guys ya Pastinya Dan itu Bite-nya Bener-bener Manis banget ya Jadi Gue harapin banget sih Kalian persiapan Dan juga Jangan sampai Kena bite Coy Karena itu Bite doang guys ya Rofi Itu next Itu border Skinnya Itu cuma Bite doang Tapi kecuali Kalau emang kalian Pengen banget Punya Ya silahkan ya Itu kan Hak kalian Jadi gue Nggak terlalu Yang namanya Mekang Kalian harus Meng-skip itu Kalau kalian memang Pengen dapet Silahkan ya guys ya Tapi resiko Ditanggung aja Si nanti ya guys ya Karena Gue yakin Si nanti Untuk next itu Alna Summer Dan Misaki Summer Yang bakal dapet Buff ya guys ya Karena sesuai Urutan banget ya guys ya Udah sesuai Urutan banget coy Urutan untuk Karakter-karakter Yang dapet Buff ya guys ya Karena yang pertama Blood Moon Sama Kartila Udah dapet Yang versi White Rose Kemudian Yang versi Halloween Juga udah dapet Gininya Buffnya Yang next Yang versi Summer Volume 1 Udah dapet coy Dan sekarang yang Volume 2 nya Yang bakal dapet sih Gue pasti Yakin banget sih ya guys Dan nanti Yang paling parah sih Buffnya itu Adalah Kemungkinan besar sih Ya Gini ya Inase Coy Inase Skuller sih Yang paling bahaya banget Si buffnya coy Itu Inase Skuller Kalau di buff sih Gue yakin Bakal enak banget coy Walaupun kemarin Udah dapet buff Dan buffnya itu Sebenernya nanggung banget Cuma Diubah dikit ya Dari segi basic attack nya Tapi untuk next Gue yakin ya Bakal lebih bagus ya Untuk buffnya Semoga sih Jadi ya Ini persiapan aja guys ya Ini sedikit attention Dari gue Atau sedikit Perhatian juga Pastinya Biar kalian tuh Nggak salah nanti Jadi ya Itu aja guys ya Untuk video kali ini Terima kasih nonton Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe nya Oke See you in the next video Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax